Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya tentang masalah servis lampu Sekarang saya akan memberikan tutorial cara menggunakan multitester atau avometer Untuk mengecek komponen mesin lampu Banyak yang bertanya bagaimana cara menggunakan avometer digital Karena memang disini ada beberapa simbol Bagaimana cara penggunaannya sehingga kita bisa mengerti dan bisa mengetahui ukuran dari komponen mesin lampu Langsung saja saya akan memberikan tutorial kali ini Saya hidupkan dahulu ya Disini ada beberapa simbol ya Ini bisa kita lihat Ini menandakan simbol ini adalah untuk mengecek dengan sensor bunyi ya Bisa kita lihat ya Ini kawan, kalau min dan plus kita sambung Ini akan mengeluarkan bunyi Tidak mengeluarkan angka tetapi mengeluarkan bunyi Selanjutnya Untuk 200 ini Ini adalah untuk mengukur komponen mesin lampu Juga 2K ini juga sama Mari kita coba dahulu ya Untuk mengetahui mesin lampu ini apakah nyala atau tidak komponennya Yang pertama kita cek dahulu ya Ini Sekringnya Dengan menggunakan sensor bunyi Ini lebih mudah ya kawan Diputar dulu ke sensor bunyinya Ini Tidak mengeluarkan angka tapi mengeluarkan bunyi Selanjutnya Ini Ujung dari sekring Ini kawan Kalau ini menandakan berbunyi Berarti Sekring ini masih Berfungsi Katakanlah nyala Jadi bisa digunakan Untuk selanjutnya Mengukur komponen yang lain Saya gunakan dengan menggunakan 200 ohm ya Ini 200 ohm Kalau ini 2K Kilo ohm Tapi saya gunakan dengan 200 ohm Jadi komponen yang ada di lampu bisa kita ketahui Contoh ya Kita akan mengukur Resistor ini Berapa ohm Resistor yang digunakan untuk Emitor dari mesin lampu ini Bisa kita lihat disini Angkanya ya Ujung resistornya kita Tempelkan dari Ujung Multitester Ini kawan Ini jumlah dari Ohm Dari Emitor ya Kaki dari Emitor Ya bisa kita lihat Ini jumlahnya 2,1 ohm Selanjutnya Kaki kanannya Bisa kita lihat Berapa ohm Ya Bisa kita lihat disini Ya Ini kawan Sebentar Ya Yang ini ya Bisa kita lihat Cara mengeceknya Ini kawan Ini adalah ukurannya 15 ohm Nah untuk mengecek Transistornya Ini kaki kanan Atau kaki kairi Bisa kita Jumlahkan Antara Kaki emitor Dengan kaki basis Berapa jumlahnya Maka disini akan Keluar angka ya Nih Angkanya seperti ini Jadi jumlah basis Dengan jumlah emitor Itu di jumlah Kemudian mengeluarkan Angka seperti ini Artinya Lampu ini Berfungsi dengan Baik TRnya Atau transistornya Berfungsi dengan Baik Ada pun untuk Mengecek Trafo Ini ya Disini kita lihat Kakinya dulu Kaki bawahnya Saya gunakan sensor yang Bunyi ya Lebih mudah Apakah Trafonya putus Atau tidak Bisa dicari disini Nah ini Menandakan bahwa Trafo ini Berfungsi Oke teman-teman Itu sedikit penjelasan Tentang Cara menggunakan Avometer Secara digital Jadi Untuk mengukur komponen Bisa kita gunakan Sensor bunyi Ataupun menggunakan 200 ohm Bisa kita gunakan Untuk mengukur komponen Dari Mesin lampu LHE Oke teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Dan bisa Menambah Pengetahuan Bagi pemula Untuk Usaha Service lampu Terima kasih Selamat Mencoba Dan selamat Menggunakan